Hai guys you again with me on channel dokter kecamata dan kali ini kita akan mau tahu seberapa kuat sih lensa balikarbonat itu karena sifat yang tahan benturan maka bahan balikarbonat diaplikasikan di beberapa bentuk seperti ini ini dan ini selain memiliki ketahanan tinggi pada benturan bahan balikarbonat juga sangat baik dalam memetransmisikan cahaya dibandingkan dengan jenis kacalanya oleh karena itu bahan balikarbonat dipercaya juga menjadi salah satu bahan lensa yang tahan benturan dan sangat kuat untuk frame rimless anak-anak dan orang-orang dengan resiko hard-impact yang tinggi adalah yang direkomendasikan untuk memakai lensa dengan berbahan polikarbonat seperti ini dan di Amerika sana ada yang namanya drop test seperti ini di mana untuk menguji kekuatan lensa untuk menahan dari tenturan yang kita biasanya dibagalah bola besi dan semacam proyektil peluru seperti ini bola besi yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu dan akan ditahan oleh lensa berbahan polikarbonat dengan menggunakan model kepala manusia di tes yang kedua akan dijatuhkan semacam proyektil dari ketinggian yang sama juga dan hasilnya dan inilah akibatnya jika kita tidak menggunakan pelindung sama sekali ouch sakit bukan dan next kita akan lihat pertemuan dengan menggunakan lensa kacamata yang berbahan polikarbonat dan yang non polikarbonat terima kasih telah menonton saat terkena benturan yang cukup keras maka lensa yang berbahan non polikarbonat akan selangsung hancur berkeping-keping seperti ini dan yap kita disini juga punya lensa polikarbonat dan kita akan lakukan hal yang sama seperti tadi kita pukul dengan menggunakan martil sekeras-kerasnya lihat kan lensa ini tidak akan pecah hanya karena peturan seperti itu dan masih cukup kuat hanya ada sedikit gores saja karena efek peturan tadi dan di eksperan yang kedua ini kita akan mencoba dengan menginjaknya dengan sepatu seperti ini di kejadian real paling sering accident yang merusakkan kacamata lah terinjak atau kedudukan atau semacam itulah ya nah di kejadian seperti ini yang biasanya akan membuat lensa kacamata menjadi patah atau rusak oke sekarang kita coba dengan lensa berbahan polikarbonat sama akan kita injek juga dengan sepatu dan juga kita injek dengan sepatu dan kombinasi benda keras seperti ini coba kita lihat tidak terjadi apa-apa di lensa tersebut dan untuk informasi kalian jadi biasanya lensa polikarbonat akan mendapatkan garansi pecah selama 1 tahun untuk pemakaian normal dan wajar terimakasih sudah pantengin video ini dari awal dan see you next bye 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 dari apa Terima kasih.